Luasnya wilayah terdampak gempa di Kabupaten Cianjur mengakibatkan tidak semua wilayah terjangkau oleh timsar. Seorang pria bertekad mencari anak dan istrinya yang hilang diduga tertimbun longsor. Anak dan istrinya terbawa materi longsor saat gempa mengguncang kampung mereka. Hampir seluruh bangunan di desa Cicidil, Khamatan Cugenang, Cianjur, runtuh nyaris rata dengan tanah akibat gempa bumi. Ratusan penduduk telah mengungsi, namun tak sedikit kehilangan nyawa akibat gempa. Beberapa orang warga terlihat mengais-ais di antara reruntuhan dan timbunan tanah. Mereka mencari tanda-tanda keberadaan warga yang masih hilang diduga tertimbun materi longsor. Salah satunya, Agus Supardi. Agus kehilangan harta paling berharga keluarganya. Anak dan istrinya hilang terbawa material longsor yang menimpa rumah mereka. Saat keempat terjadi, Agus tengah bekerja di kampung tetangga. Harapan Agus tinggal menemukan jasad anak dan istrinya agar mereka dapat dimakamkan dengan layak. Ngegali istri saya, kalau ketemu di sini, soalnya sudah ketahuan posisinya di sini. Ini rumah saya, maksudnya gitu. Istri sama anak? Berapa orang? Dua orang. Ya pengennya mah gitu, soalnya pengen cepat gitu. Pengen cepat. Soalnya kan di sini masih banyak yang belum ketemu. Jadi total yang belum ketemu berapa orang? Semuanya ya 35-an lah yang belum ketemu itu. Di sini juga kan di atas banyak orang tua, anak. Mungkin lah di daerah sini maksudnya nggak ke bawah. Jumlah korban tewas akibat gempa yang ditemukan terus bertambah. Pencarian dan upaya vakuasi korban masih berlangsung. Alat-alat berat telah didatangkan, pencarian manual pun masih dilakukan. Masih banyak warga seperti Agus di Kabupaten Cianjur yang kehilangan anggota keluarganya akibat gempa bumi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Erick Fahrizal, iNews, melaporkan.